Assalamualaikum, selamat datang di channel mom silenci mu Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kali ini saya akan memasak pink velvet Ini cake yang sangat enak Lembut istimewa Kemudian frostingnya Nanti akan saya gunakan cream cheese Yang juga sangat enak dan lembut Bagaimana membuatnya? Ikuti terus video ini Nah untuk pink velvetnya Pertama saya akan membuat buttermilk Dengan mencampurkan susu Dengan air ceruk nipis Buttermilk ini Membedakan velvet dengan cake biasa Selanjutnya, baking sudah Saya campurkan dengan terigu dan maizena Untuk adonan velvetnya Mentega kita mixer hingga creamy Kemudian setelah creamy Kita tambahkan gula halus Kemudian kita mixer kembali Hingga mentega tercampur dengan gula Kita masukkan satu telur Kemudian kita aduk hingga rata Baru kemudian ditambahkan telur berikutnya Adonan kita mixer dengan kecepatan tinggi Hingga mengembang dan memutih Kurang lebih membutuhkan waktu Sekitar 5 sampai 10 menit Berikutnya, minyak kita masukkan Sedikit demi sedikit Sambil diaduk dengan kecepatan rendah saja Setelah minyak, kita masukkan Terigu dan buttermilk Secara bergantian dan bertahap Sebelum terigu dan buttermilk habis Saya tambahkan pewarna Kemudian sisa terigu dan buttermilk Kita tambahkan dan aduk kembali Kita aduk dengan menggunakan kecepatan rendah Seperlunya saja Tidak berlebihan Selanjutnya, adonan kita tuang Di dua loyang yang sama besar Di sini saya menggunakan loyang bundar Dengan ukuran diameter 20 cm Kemudian kita panggang di suhu Kurang lebih 170 derajat celcius Selama kurang lebih 20 menit Atau hingga matang Sambil menunggu keknya dingin Kita akan siapkan frostingnya Ini bahan-bahannya Cream cheese, mentega dan gula halus Cream cheese dan mentega Diaduk dengan kecepatan tinggi Hingga mengembang dan lembut Nah, kemudian ini sekarang Kita bisa tambahkan gula halusnya Dan kembali kita aduk hingga Adonan benar-benar lembut Dan gulanya larut Nah, ini adonan ini teman-teman Sangat lembut Dan paduan antara rasa keju dan manisnya Itu pas banget Nah, sekarang saatnya untuk melapis keknya Dengan frosting Ini sebagian frosting Akan saya masukkan ke plastik segitiga Ini disini saya menggunakan Tatakan badah lauk Sebagai pengganti meja putarnya Ini bagian tengahnya Akan saya beri lapisan Tidak terlalu tebal Teman-teman bisa melapis Dengan ketebalan sesuai selera Silahkan Nah, yang ada di plastik segitiga tadi Saya gunakan untuk memberikan frosting Di bagian pinggir Ini menjadi lebih mudah Nah, setelah di frosting Seperti ini teman-teman Berikutnya Tinggal disesuaikan selera Mau dihias apa Ini kali ini akan saya Tutup dengan parutan keju Nah, ini Diperhatikan memarut kejunya Ini searah saja Tidak bolak-balik Seperti memarut kelapa Nah, ini kita selesaikan Memarutnya Hingga seluruh permukaan kek Tertutup dengan keju Nah, ini sudah jadi teman-teman Saatnya sekarang kita Memotong kuenya Kita lihat seperti apa dalamnya Nah, teman-teman Ini kek maupun frostingnya Dari sisi rasa maupun teksturnya Itu sangat oke Enak, lembut, dan pokoknya istimewa Recommended banget Tentu dicoba Silahkan ya Nah, sekian video kali ini Teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Dan share di seluruh Sosial media yang teman-teman punya Terima kasih Assalamualaikum Sosial media yang teman-teman